Hai senyumin dong aja Doain aja yang terbaik ya Doain aja yang terbaik Mbak mau tanya saya apa juga saya jawabnya gitu Doain aja yang terbaik Awas 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 Omong kayak gitu bener apa enggak kak? Doain aja terbaik Yuk kemarin yang kemana keluarga gimana teh? Tris ngga kamu ketemu keluarga kamu, Kris? Ketemu kemarin aku, Alhamdulillah Keluarga siapa? Keluarga aku Widif siapa? Waktunya bercandain kayak gitu tanggal patah ayu gimana sih, kak? Apakah mungkin bercanda beneran sih gimana kak? Biasa Paget gak sih teh? Kemarin diselutupin kayak gitu Sudah biasa Awas tangga A Kenar apa bercanda doang? Apa ya Chris? Apa sih Chris? Ya emang lagi yang jalan ya? Orang bercanda kok kalian buat serius Orang serius kok kalian buat bercanda Gimana sih? Tapi tahun depan itu Doain aja mbak Selamat datang di Entertainment Vot Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting Serius dibilang bercanda Sempat digosipkan putus Ayu Ting Ting serius berhubungan dengan Adit Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Ayu Ting Ting belakangan ini diterpaisu tak sedap yang menyebut dirinya putus dari kekasih terbarunya Adit Jayusman Kabar putus hubungan Ayu awalnya muncul dari ucapan Ivan Gunawan Kala itu, Ivan menyindir Ayu karena diduga hubungannya dengan Adit telah kandas Namun ucapan Ivan itu tak dianggap serius oleh Ayu Dia justru minta didoakan agar hubungannya baik-baik saja Doain aja yang terbaik ya Doain aja yang terbaik Ujar Ayu Ting Ting saat ditemui insert live di TransTV Ayu menegaskan bahwa ucapan Ivan itu hanya guyonan belaka untuk mencairkan suasana Sudah biasa, orang bercanda kok kalian bawa serius, tutur Ayu Orang serius kok kalian malah bercanda, timpal Ayu sambil tertawa Kali ini, Ayu kembali mempertegas bahwa hubungannya baik-baik saja Dengan mengunggah foto mesra bersama Adit di Instagram Siapa yang bilang putus, tulis Ayu disertai emoji cinta dan senyuman Jumat, tanggal 6 November 2020 Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar Like dan subscribe untuk channel ini Terima kasih Terima kasih